Baik kita beralih ke informasi lain, pemirsa aksi heroik polisi yang mengganjal motornya untuk menahan trek kontainer yang mengalami remblong di tanjakan tolak Kapuas II menjadi viral di media sosial. Aksi ibadah tetang Rosyadi demi menyelamatkan nyawa pengendara lain mendapatkan penghargaan dari Kapolres Tapon Tiadak. Inilah jembatan Kapuas II, Kabupaten Kuburaya, Kelimatan Barat yang nyaris menjadi lokasi teberakan beruntun antara trek perbuatan barang dengan sejumlah sepeda motor dan mobil. Namun kecelakaan dapat dicengah berkat aksi heroik Ibda Tatang yang menggunakan sepeda motor dinas yang menghentikan laju truk kontainer setelah mengalami remblong. Trek diketahui melaju terseok-seok ketika menaiki tanjakan. Ibda Tatang yang menyadari kondisi ini pun bergegas mengambil posisi di belakang truk dan melintangkan sepeda motornya. Ia harus rela menjadikan sepeda motor dinasnya sebagai pengganjal truk kontainer perbuatan keramik tersebut agar tidak mundur ke belakang dan menghantam sejumlah kendaraan lain. Truk tersebut ternyata ada tanda-tanda memundur, saya langsung loncat untuk memberikan apa-apa supaya mundur ke sebelah kanan. Tapi ternyata mundur, langsung terus mundur. Saya berikan apa-apa supaya direm, 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 direm. Tapi ternyata nggak bisa ngerem. Langsung menggilas motor saya dan terganjal. Sementara itu Kapolresta Pontianak memberikan penghargaan atas jadikasi Ibda Tatang dalam menjelamatkan warga dari bahaya kecelakaan. Jumat jam 8.45, nah di saat itu kendaraan truk teronton menaiki jembatan. Nah kondisi jalan memang agak ini dan kendaraan saat itu terontonnya tidak kuat menanjak. Kemudian dengan melihat situasi itu, rawan untuk ini kemudian Ibda Tatang langsung mengejar kendaraan tersebut untuk menaruh kendaraannya segera di belakang truk itu. Inisiatif Ibda Tatang ini dinilai sebagai sikap cepat tanggap dalam menjaga bahaya dan potensi kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi jika saja tidak segera dilakukan perangkatan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, Anyus melaporkan.